Halo, jumpa lagi di Youtube channel The Consulting ID. Nah, kali ini bareng dengan saya Putra akan membahas satu publik penting yang wajib diketahui oleh teman-teman di luar sana. Oke, mungkin bagi teman-teman yang masih belum subscribe Youtube channel ini bisa di-subscribe dulu dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar dapat informasi terbaru seputar dunia keuangan, dunia perpajakan nanti akan kita share dari channel kami. Kemudian, kalau mungkin ada pertanyaan yang masih belum tersampaikan bisa langsung sekarang di-klik di kolom komentar langsung isikan komentar teman-teman sekalian nanti akan coba kita jawab dan juga mungkin nanti kita bisa buatkan videonya untuk teman-teman sekalian. Oke, mungkin bagi teman-teman di sana sering dengar yang namanya liquidity ratio. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengukur likuiditas perusahaan. Rasio likuiditas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Nah, ini biasanya kita lihatnya dari laporan keuangan yaitu neraca. Karena apa? Yang diputuhkan di sini adalah hutang jangka pendeknya perusahaan. Nah, rasio ini yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan perusahaan itu dari hutang jangka pendeknya tadi dilunasi oleh aset lancarnya dia. Jadi, mampu nggak sih perusahaan ini memenuhi hutang jangka pendeknya? Hutang jangka pendek kan? Mungkin ada hutang usaha, hutang dagang, terus hutang bank yang di bawah satu tahun, kemudian ada hutang biaya yang lain-lain. Nah, dari ketiga komponen kewajiban ini mampu nggak sih ditutupin ataupun dilunasi dengan aset lancar? Yaitu ada kas, ada pihutang, ada persediaan. Kita ambil contoh tiga aset lancar ini ya. Nah, kenapa kok kita butuh yang namanya rasio likuiditas? Nah, dengan mengetahui rasio likuiditas ini yang dimiliki oleh perusahaan, ada beberapa manfaat yang didapatkan oleh perusahaan. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu jelas mengantisipasi dana yang diperlukan saat kebutuhan mendadak. Nah, jadi ketika butuh bedana dadakan ataupun butuh biaya yang harus dikeluarkan pada saat itu juga mampu nggak? Dengan melihat dari rasio ini, nanti bakalan ketahuan. Nanti bisa kita lihat di rumus ataupun contoh soalnya. Kemudian, poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis yang menguntungkan. Nah, jadi biasanya kalau orang-orang mau ngasih modal ke perusahaan, pasti jika ngelihat dari sini, mampu nggak sih perusahaan itu nutupin hutang jangka pendeknya aja? Nah, gimana kita dapat investor kalau kita aja masih kesusahan untuk ngelunasin hutang jangka pendeknya kita? Jadi, masih amburadul untuk pengelolaan aset lancarnya kita. Ataupun bisa jadi kita hanya yang terlalu gede untuk pengeluaran-pengeluaran yang dijadikan sebagai kewajiban jangka pendek. Mungkin banyak hutang, hutang di bank yang jangka pendek atau mungkin banyak hutang usaha, seperti itu. Nah, untuk yang pertama, di rasio likuiditas ini, itu ada yang pertama rasio lancar atau current ratio. Nah, current ratio ini itu menghitung perbandingan dari aset lancar dibandingkan dengan hutang lancar. Jadi, aset lancar tadi kita ambil contoh ada tiga, ada cash, ada pihutang, ada persediaan. Kemudian di hutang lancar, itu ada kewajiban jangka pendek ya, itu ada hutang dagang, kemudian sama hutang bank, sama hutang biaya. Nah, kita bandingkan di sini. Oke, kita sebagai contoh, anggaplah kita mempunyai total dari cash persediaan sama pihutang ini sebesar 10 juta. Kemudian, untuk kewajiban lancar, itu kita punya sebesar 5 juta. Nah, sebagai rumusnya adalah dibandingkan antara aset lancar dibanding dengan hutang lancar. dari 10 juta dibandingkan 5 juta adalah 2. Nah, tingkat dikatakan baik oleh investor ataupun orang yang melihat laporan keuangan adalah di rasio ini itu paling enggak minimal dari current ratio itu 1 banding 1. Terutama jika dikatakan untuk hasil dari current ratio ini lebih dari 1, berarti perusahaan itu sangat liquid. Tetapi juga enggak bagus juga, kalau ternyata rasio current ratio ini ternyata terlalu liquid. Dalam artian, gede banget untuk aset lancarnya. Jadi, misal tadi 10 sama 5, ternyata aset lancarnya kita 50 juta, cuma hutang kita hanya 5 juta. Nah, itu kan 1 banding 10. Nah, itu udah. Itu juga enggak baik. Karena apa? Berarti kita pengelolaan dari aset lancar kita juga kurang baik ternyata. Jadi, kita pengelolaan aset aktif lancarnya kita kurang maksimal. Jadi, bisa kebesaran kasnya, atau bisa kebesaran persediaan, atau bisa kebesaran di piutang. Kemudian, masuk ke rasio selanjutnya di likuiditas itu ada quick ratio. Nah, quick ratio ini perbedaannya dari current ratio itu adalah sama. Jadi, aset lancar, tetap kita pakai 3 tadi, ada kas, piutang sama persediaan. Nah, kalau di quick ratio ini kita kurangkan persediaannya. Jadi, hanya kita perbandingkan antara kas dengan piutang dibandingkan dengan utang lancarnya kita tadi. Nah, jadi misal contoh. Sekarang saya punya aktif lancar totalnya 20 juta. Nah, untuk persediaan saya sebesar 2 juta. Kemudian, kewajiban lancar saya sebesar 6 juta. Berarti caranya 20 juta dikurangkan dengan 2 juta. Jadi, 20 juta dikurangi 2 juta dibandingkan dengan 6 juta untuk kewajiban lancar. Hasilnya adalah 3. Nah, dilihat dengan contoh seperti ini, berarti cukup baik untuk perusahaan ternyata untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, bayar hutangnya dia itu. Nggak perlu cara lain. Cukup melihat dari quick ratio, dia sudah mampu. Nah, tapi kalaupun nilainya quick ratio ini juga terlalu tinggi, berarti bisa jadi uang kasnya kita kita kurang produktif. Kita nimbun kas. Ataupun bisa jadi dari quick ratio ini yang gede itu dari pihutangnya. Berarti kita kurang cepat untuk menarik pihutang itu sebagai dana kas lagi. Masih banyak nyantol di customer-customernya kita. Nah, ini juga dilihat. Paling nggak bisa dikatakan baik, minimal juga sama. Satu banding satu. Kemudian, yang terakhir ada rasio kas atau cash ratio. Nah, cash ratio ini level di bawahnya quick ratio. Jadi, tadi kalau di current itu ada tiga, ada kas, persediaan, kemudian pihutang. Kalau di quick, hanya kas sama pihutang. Kalau di kas, ratio ini kita pakai kasnya aja. Seberapa mampu kita kas untuk memenuhi hutang jangka pendeknya kita, hutang jangkangnya kita. Nah, kalau di sini cukup diwaspadai ya. Karena, kalau kas terlalu tinggi pun, kalau melihat dari cash ratio juga nggak baik. berarti, kita benar-benar terlalu banyak nimbun uang kas. Buat apa? Lebih baik kita pakai untuk operasional ataupun kembangin perusahaan, kembangin usaha kita. Jadi, misal kita pakai contoh seperti ini. Kita punya uang kas sebesar 5 juta. Kemudian, kewajiban kita juga 5 juta. Nah, kewajiban kita 5 juta, kas kita 5 juta. Jadi, dibandingkan satu banding satu. Nah, kita memang kalau dikatakan dari rasio likuiditas bagus. Berarti, cukup dengan uang kas aja kita cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi, nyatanya bisa jadi kasnya kita sekian, ternyata juga banyak aset-aset lain, aset lancar lain yang masih belum jadi kas. Nah, ketika jadi kas, berarti kasnya bakalan nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Nah, paling tidak bisa dikunci untuk rasio kas ini bolehlah satu banding satu. Tapi, dengan catatan kita harus melihat di current sama quick ratio-nya. Nah, kalau beberapa kondisi di lapangan, rasio kas ini jarang digunakan. Karena apa? Nilainya juga kurang yang cocok untuk digunakan di perusahaan. Berarti, kalau kita banyak kas, berarti kan perusahaan kita kurang produktif. Jadi, lebih baik kita mempercepat perputaran dari pihutangnya untuk jadi kas, terus kita jadikan lagi untuk modal lagi, beli, 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 seperti itu. Nah, lima jenis item yang sering digunakan di rasio likuiditas ini adalah yang pertama, aktif hal lancar, utang lancar, kas, persediaan, kemudian sama surat berharga. Nah, dari kelima item ini harus dikelola dengan baik ataupun dicatat dengan baik oleh bagian operasional. Karena apa? Kalau dari lima item ini tadi itu salah dalam pemberian informasi, nah, bagian manajemen pun akan susah untuk mengukur perusahaanku ini masih termasuk likuid nggak ya? Kalau sampai ini ternyata salah, bisa dibayangkan pasti susah untuk mengambil keputusan ataupun kita menarik investor untuk masuk ke perusahaan kita. Oke, mungkin cukup itu informasi ataupun topik yang saya berikan untuk video kali ini. Kalaupun masih ada pertanyaan seputar mungkin materi ini tentang rasio likuiditas, bisa ditanyakan atau dengan materi yang lain atau rasio-rasio yang lain. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.